Hai Hai sebut game mes kita nangis-nangis ketawa kita masih di serinya Duta Jendre seperti kita bilang itu ada 14 orang jadi 22 jadi dia sebagai edukasi untuk generasi berencana jangan nikah dini seks dini seks-seks bebas yang kawin lagi kalau nggak di jenis istri minta izin atau minta maaf jangan-jangan Oke kita langsung aja nih sama siapa sih generasi paling muli kita aku mau nanya dulu kenapa sih kita mengundang banyak sekali generasi ini apa sih tujuannya supaya teman-teman tahu bahwa jangan sampai kamu tidak memanfaatkan momentum sebagai remaja jangan kamu bisa 18-19 sudah nikah dan juga efek-efeknya kedepan karena generasi bangsa itu dimulai dari ibu remaja makanya kita siapin 14 pasukan Jendre untuk memotivasi semua remaja di kota Bandung minimal kan kita sekarang kenalan dengan zaman dulu nih dari sudut paling kiri saya saya kiri dari saya perkenalkan nama saya Anissa berhanda ini panggilannya bisa Ica aja deh Ica dari SMA mana SMA Albasyariah Albasyariah yang di Cigondewa kok masantren anak gue kan di Albasyariah yang mana anak kedua dan ketiga dari oh ini sama sekolahnya enggak cuma anak kecil untuk untuk anak aja yang untuk anak kan di Cibaduyut ya kamu Albasyari berapa tahun 4 tahun kamu tahu DHB dari mana dari sosial media kekuatan sosial media bisa membawa Ica ke DH dan ternyata emang real ya bener nggak stikas terbaik itu di DHB ya keren ya ada orang-orang banyak ah itu mah cuman itu pencitraan so datang kalau bisa tanya deh ini kan duta-duta yang ini Oke sebelah Ica siapa baik perkenalkan nama saya Halimathul Jamila panggilan Mila Mila Oke enggak SMA 9 Bandung Oh sama kayak Dian mila sama Ica kalau Mila kesmas ya kesmasan juga kita belum nanya dia tadi temen dari temen seangkatan Dian Dian Oh dari Dian ngajak ini untung bukan ngajakin kesesatan dia juga diajak Dian kayaknya kamu sekelas 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 kenapa kalian bersepakat jahat untuk jadi Duta sepakat keren dong bukan jahat kayaknya satu jurusannya apa karena itu atau karena hal lain kenapa why dengan duta-jahat pengen coba hal baru sih kamu lihat ada sebuah tantangan iya betul kamu coba ternyata emang baru buat kamu baru-baru kali ini dan ada ada sesuatu yang kamu ini dapat gitu setelah pas ini kemudian penobatan udah dapet lempang ada sesuatu yang kamu dapat setelah proses pasir reward reward itu ada buat diri kamu deh lebih dewasa lebih hati-hati lebih matah lebih percaya diri sih lebih percaya diri karena tanya karena dihadapan banyak orang ya Oh iya bener ya bener-bener karena yang utama sih prosesnya ya betul Oh icak aku gini Mila kan icak icak apa sih ngomong-ngomong wahi dengan duta-jahat apa ya apa karena seperti Mila juga atau ada hal yang kenapa kamu ikut duta-jahat atau ikut-ikutan karena penasaran sih sebenarnya mah penasaran karena apa yang namanya ini apa sih gitu nah itu kayak duta-jahat itu kayak gimana gitu pengen mendalami itu ya setelah masa kamu nyesel nyesel atau gimana belum sih mau nyesel so far kamu mengikutin lah gitu ya mudah-mudahan nggak nyesel gitu kalau pun nyesel ya kamu dapat pelajaran dong gitu gimana mau nyesel kamu udah dapet iya sih ica dirca apa sih yang sebetulnya kamu harapkan ketika sudah jadi utut gender ya nih gitu ya kalau awalnya kan penasaran sekarang udah nih apa sih apa sih gimana jadi apa sih gimana gitu buat diri sendiri-buat diri sendiri dulu pengen lebih ini sih apa sih yang diharapkan diri sendiri public speakingnya ingin lebih baik lagi gitu oke jadi kamu memang ingin mengembangkan diri saya justru disini kan gitu ya dan setelah ini setelah kemarin dapet enggak ngomong-ngomong dapat public speaking atau masih belum pada level yang belum gua belum gua sih belum belum gua masih menikmatikan tentangan baru sih terus eh jadi kamu keluar dari zona nyaman ya keluar dari jalan nyaman mau melatih public speaking juga lebih soalnya kan kayak tadi ya kurang percaya diri buat hidupan umum terus mau nyoba mencoba buat lebih percaya diri lagi next level lah iya sebelumnya sebelumnya punya pengalaman kayak ikut duta atau emang kamu punya sesuatu yang suka public speaking atau gimana kalau pengalaman buat ikut duta belum pernah public speaking juga masih minim ini yang pertama yang pengalaman pertama pengalaman pertama dan kamu jadi antusias banget gitu ya nekat nekat ya udah nekat kalau ikut juga sama nekat sebelumnya belum pernah juga belum pernah jadi mati diri untuk lebih berani di depan publik ya jadi kita udah tau deh mereka masuk duta jenri itu itu untuk meningkatkan level nilai peliudia peliudia gitu kan terus orang tuh gimana responnya kalian sudah punya dinombatan sebagai duta jenri gitu ya gimana tuh dari bisa deh biasa aja sih soalnya orang seneng mengharianin kamu jadi ikut jenri itu malah kan emang nanya duta tuh apa gitu kan udah dijelasin juga kayak melengang melengang kamu masih gak paham ya udah gak apa-apa beda 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 alam yang penting banget seneng banget orang tua ya kalau anaknya aktual gitu kan ya nanti podcast ini kamu lihatin sama ibu sama bapak pokoknya sama ibu bapaknya Ica dan Mila yang kita menengahin itu bukan orang biasa pas orang berprestasi yang berbeda dengan yang lain dari 1200 mahasiswa terus ya kalau Mila orang gimana? seneng sih ngedukung juga buat kedepannya kayak gimana jadi kayak oh ini mah bagus nih buat pengalaman iya cita-cita cita-cita tuh kadang-kadang berubah gitu mulai dari pengen jadi guru terus jadi pengusaha internasional terus pengen di dokter kamu dapet-dapet feelnya iya oh gini oh gini oh gini gitu ada sekarang yang lagi kamu kerjain apa sih misalnya punya apa ya e-commerce gitu ya banyak e-commerce e-commerce atau toko online nggak sih cuman pernah waktu itu tahun 2021 pernah kayak ngejual trip kayak gitu cuman udah skak aja disitu gak lanjut lagi kenapa? karena akunya mungkinnya kurang ber oh saat itu kamu lagi murdi terus jadi kayak 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 semangat gitu ya atau cari sesuatu yang kamu seneng lah oh kamu jual trip itu kayak misalnya tour guide gitu? bu? eh? bukan bajuku oh tripting 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 gapapa bu kita sebutnya tripting bukan bukan tapi kalo dilarang sama orangtua ya orangtua sama pemerintah kan tripting udah tripting kan dilarang tuh ya masak kemarin kan dilarang tapi sebuahnya iya sih masih banyak apalagi di ini harusnya sih harusnya sih kalo menurut aku ya tripting itu antar Indonesia aja jadi kayak mengurangi sampah sebetulnya jangan ngambil dari Singapura iya kita tuh jadi kayak teman sampah ya ya gitu yang memang dilangan pemerintah tapi aku tetang aku bu itu dia beli dari Gede Bage itu ya itu tripting di terbesar di kota Bandung itu Gede Bage itu kalo sumpah-sumpah gede dia bersihin dia cuci di laundry kemudian istrika itu kayak baru dan dijual kebeli mobil tau asli loh tapi memang gitu sih kalo mau sama iya memang jadi memang kalo bagus sih orang jadi mau juga kalo Mila apa sih Cita Cita? kalo sebelumnya pengen jadi apotekar tapi jatuhnya jadi ke Kesmas ya kenapa tuh? karena eh tahun kemarin itu emang belum kecapai belum ya jadi kamu kemarin udah daftar di apotekar negeri gitu? iya di SBM tapi enggak enggak belum rejeki belum rejeki kamu disini iya iya dong iya masih galau sekarang enggak sih enggak udah ya udah disini aja gitu udah jalaninnya sekarang oke oke terakhir eh jangan terakhir sih janganlah hampir terakhir planning kedepannya nih apa sih planning? buat diri sendiri sebagai duta aja dulu iya buat orang lain juga planning kamu seperti apa untuk aktualisasi kamu lah kedepannya buat diri aku sendiri pengen lebih baik lagi jadi pengen gak insecure gak banyak mindernya juga gitu kamu kan gak aku lihat kamu gak minder kok gak insecure biasa aja tapi teman-teman aku gitu yang bikin insecure jauhin itu sirko jadi teman-teman kamu yang mungkin kamu ngerasa mereka itu kayak lebih hebat dari kamu ya oh terkadang gitu tapi kamu sekarang kan lebih hebat dari mereka teman-teman kamu gak jadi luta-luta bener gak? bener sih iyalah jadi dilawan dengan prestasi bener terus apa lagi? udah itu aja ya nah buat orang lain atau orang di sekitar kamu deh? buat di sekitar aku kayak buat duta genre ingin lebih kayak kita tuh saling rangkul aja gitu oh jadi ya kita yuk menjalankan program ini udah kebaraan-baraan kalau Mila? bisa jadi lebih percaya diri lagi lebih baik lagi terus sebelum kita ngedukasi ke orang lain kita juga harus bisa kita edukasi diri sendiri harus bisa lebih baik dari lebih baik lebih baik dulu diri sendiri sebelum ke orang lain jadi poin pentingnya edukasi diri sendiri diri sendiri memperlaiki diri sendiri orang-orang suka melihat apa keburukan orang lain atau melihat keburukan yang lain ah padahal kan ketika kita menunjuk ke orang menunjuk itu yang ini cuma satu ini yang tiganya empat empat oke oke terakhir last question ada yang berubah gak dari kalian dari Isha dulu deh ada yang berubah gak setelah kamu di nombang seluruh duta sedikit apa tuh? kayak pimpin enggak bukan kayak kan kalau misalkan kayak aku jalan nih depan orang-orang banyak kayak ih kamu dulu aja kamu dulu aja kayak gitu kan sekarang udah enggak kamu berani nah iya lah ya bukannya akulah yang terdepan aku yang menginspirasi wai kamu berani maju pertama lah media sosial gimana kamu? lebih hati-hati atau gimana? media sosial biasa aja karena kamu juga bukan termasuk ini ya edik gitu ya yang biasa aja yang biasa aja gitu ya tapi enggak enggak juga kan kamu lagi makan di hosting enggak 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 apa-apa tuh iya maksudnya apa itu ngambil pizza batur aku suka posting makanan kalau Mila ada enggak yang berubah dari kamu? berubah banget belum sih pak tapi ada sesuatu mungkin yang gak salah aku sih kalau tadi kan Isya bilang kalau dulu kalau jalan nyuruh orang duluan sekarang dia yang pertama kalau dari aku sih lebih bisa ngomong lebih bisa menyampaikan apa ya aspirasi kalau dulu kamu tahan iya tahan takut apa ya takut salah takut sama omong orang-orang lain juga kalau sekarang sedikit-sedikit mungkin ada ya tapi kamu sekarang juga banyak lebih berani menyampaikan kalau ada apa-apa dari proses karantina dari awal tadi ya buat kamu lebih berani kamu lebih berani kamu lebih berani ngomong juga nah itu Duta ini bukan berguna buat orang lain doang atau buat diri sendiri bukan hanya tontonan aja ini mereka juga ternyata secara pribadi personal personal juga info oke terakhir oke jadi cari apa yang kamu sampaikan motivasi deh motivasi buat teman-teman coba-coba di HP di rumah yang lagi bentuk kita motivasinya enggak sih yang aku mau sampaikan gitu buat sama aja deh oke aduh mewek asik kamu emosional banget loh tapi enggak apa-apa sampaikan ini serius loh ini kan momennya yang tepat banget ya sampaikan ke momen mungkin buat remaja kedepannya lebih bisa menyiapkan kalau misalnya mau berkeluarga gitu karena kan kita perlu persiapan yang matang ya karena usia mungkin dari remaja ini dari segi remaja usia pernikahan buat remaja juga untuk wanita itu 21 ya dan untuk laki-laki itu 25 mungkin banyak sekarang itu remaja yang menikah itu bukannya tidak boleh gitu namun sebaiknya di 21 untuk wanita dan 25 di perempuan jadi laki-laki jadi kamu pastikan matang dulu iya untuk mengedukasi iya jadi kamu lebih ini lagi lah gitu ya teman-teman semua terus hindari pergaulan bebas juga kan sekarang remaja aduh beri banget lah makanya itu dimulai dari remaja karena remaja edukasi nanti punya anak anaknya dikasih makanan bergizi sehat nanti akan jadi remaja sehat dari ibu dan orang tua yang udah matang dan ngerti bener karena anak-anak dalam pergaulan bebas itu karena emang kurang kasih sayang orang tua jadi pelariannya ke hal-hal yang tidak produktif pak icah apa sok main-sameku ibu gapapa sok kita sakit kita denger kok ya dicampaikan nanya gapapa buat mama buat mama iya buat mama makasih banget udah percaya aku udah percaya kamu iya udah percaya aku buat buat semuanya aja kayak mulai mulai dari pendidikan mulai dari pendidikan kemudian dan sebenernya gue juga jadi ngingetin ibu gue makasih buat ibu-ibu di dunia dan terutama buat ibu Ica jadi Ica sekarang buktiin di sini ya di ruangan saya seharusnya saya dosen di Anok selain juga wartawan dia Ica itu aktual banget keren banget di rajin juga kuliah juga dia gak mungkin di level ini lah gitu apa dong jadi salam hangat salam hormat dari saya untuk orang Tua Mila dan Ica juga mereka berdua itu keren banget pokoknya dan terutus mungkin saya bisa wakilkan makasih banget buat orang tuanya tadi dari Ica ya buat mama makasih banget atau ingin kamu masih ingin kuat nih menyampaikan gak kuat saking ingin makasih banget buat ibunya Ica jadi saya mewakili Ica karena dia aduh saya ngerini banget asli ucapan terimakasihnya makasih banget buat Ica dan Anila udah hadir dan kamu jujur menginspirasi banget gitu ya dan bagaimana seseorang yang nothing become something bener oke thank you banget buat sobat game best jangan lupa like, comment, dan subscribe boys